Selamat datang di Right Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Berita terkini. Kumalasari beberkan jumlah uang yang sudah diberikan untuk sang ibu. Perseteruan Kumalasari dengan sang ibu rupanya masih berlanjut. Setelah membantah dirinya menelantarkan sang ibu, artis yang sukses menurunkan berat badannya itu mengajak kakak ibunya, Budhe, untuk memberikan kesaksian. Kumalasari sempat menyatakan bahwa ibunya, dela, menderita bipolar. Sehingga pernyataannya sering berubah-ubah. Ternyata, konflik yang terjadi pada Kumalasari dengan sang ibu ternyata bukan kali ini saja terjadi. Seorang anak bisa berkata kasar pada orang tuanya pastikan ada sebab. Mamaku ini kan kayak punya penyakit bipolar. Dia itu kayak dua kepribadian gitu. Dia suka lupa, baru dua tiga detik, mungkin faktor umur juga, kata wanita yang telah menghabiskan uang 4 miliar rupiah demi tampil langsing seperti sekarang ini. Bukti printout. Kumalasari pun membantah dirinya tak pernah memberikan uang kepada ibunya. Tak terima, ia pun memamerkan printout buku tabungan di sosial media. Dan Kumalasari mengunggah jumlah uang yang pernah ia berikan untuk ibunya selama 2017 lalu. Beri 23 juta rupiah. Di akun Instagram, Minggu, 1 Juli 2018, Kumalasari pun membeber berapa banyak uang yang sudah ia berikan untuk ibunya. Awal bilang saya mentelantarkan dan tidak memberikan biaya. Total transfer dari dua bank saja sudah sejumlah ini di luar dari uang cash yang saya berikan sekarang sudah ada bukti yang saya simpan berupa printout dari bank. Belum lagi dari bank satunya yang saya belum printout. Nah sekarang makin melebar cari pembelaan diri membuat konflik mulai dari saya, adik saya bahkan jelek-jelekin galih. Mana ada orang tua yang ngumbar apalagi ancam anaknya untuk menghancurkan karir dan membuat malu, tulis Kumalasari sebagai keterangan foto. Terima kasih. Terima kasih.